Halo semua kembali lagi bersama saya disini Manetide kali ini saya akan kembali untuk bermain game Minecraft tapi kali ini saya akan mencoba sebuah bug yang katanya masih bekerja yaitu bug duplikat atau duplikasi barang ya ini bakalan berguna banget jika masih bekerja di mode survival kita jadi kita enggak perlu menambang ataupun mencari barang yang kita inginkan dalam jumlah banyak secara terus-menerus tapi kita perlukan hanya memakai bagi ini tapi ya kalau speedrun sih ini enggak enggak gitu ya kalau pakai bug boleh atau enggak dibuat kalian yang merasa aduh pakai bug lemah kali ya bebas kalian boleh gunakan ini atau cuman ya seperti biasa kalian tinggal farming dan mining aja jadi langsung aja tanpa basi-basi Oh ya ini skin baru saya saya baru buat kemarin karena skin Megumin takutnya nanti kena tuntut walaupun itu buatan saya juga tapi karena itu karakter anime takutnya nanti kena sesuatu ya dihujat lagi dan ini karakter buatan sendiri walaupun masih ceweknya dan juga desainnya jelek banget tinggal papalah tinggal punya skin sendiri sekarang kita bikin main word baru dikreatif tentunya kemudian kita flat dan langsung create new world you can collect tepol tepol itu yang mana ya sudah lama nggak main Minecraft jadi here we go waku banyak banget kudanya oke batam yang terperlukan adalah blog kemudian kita cari desain mana saiknya ini kemudian water bucket nah kita juga cash ya Nah itu item yang bakalan ingin kita duplikat ya semangin duplikat ini 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 dan ini Oke cara bikinnya katanya seperti ini ya ini kita naik dulu sini 23 bikin tiga juga 23 disini juga tuh 23 teet salah tapi kita hancurkan yang yang bawah tuh eh salah disini tuh 23 udah kata kasih saiz saiz sig gimana cara bacanya saya nggak tahu dan jazz dan air nah kalau udah kayak gini kita tinggal ubah game modnya aja menjadi survival level kok saya tipu terus sini SS Oke udah kemudian kita save and quit dulu sebelum kita mencoba melakukan banknya kita enter lagi Oh ya jangan lupa untuk kalian duplikat dulu wordnya takutnya nanti ada kesalahan dan jadi kalian enggak kehilangan item-item penting kalian ya dan kita langsung aja masuk ke airnya udah kita masukkan ini nah udah kita tunggu sampai napas kita habis dan darah kita berkurang dua itu kata di tutorialnya tapi enggak tahu ini bisa atau enggak itu dua oke udah langsung aja quit dan kita open lagi Minecraftnya ya hai 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 bahan resource reset reserve to load emang gitu kah kalau work you can break hoglin with cream fungus hoglin bisa diberi juga ternyata ya hai 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 Aduh saya nggak tahu juga enggak tahu oke kalau kalian lihat no 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 aduh saya ambil pedang lagi rubah kalian saya lupa ubah ke peaceful ya oke disini itemnya ada di hotbar kita ada kita ketika kita buka chest ada juga ternyata benar-benar bekerja ya to work bug bugnya ini nice sekarang saya bakalan coba lagi tapi tanpa set and quit ya kita kan di sini ya tanpa set and quit coba tanpa set and quit apakah bisa caranya sama juga siap-siap tuh close ke gamenya ini tuh belum dua hati sih tapi nggak tahu juga Ž ti ada notifikasi seperti itu aja Hai 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 kelihatan enggak bekerja enggak mau ya Oh mau ternyata tapi cuman satu baris ya kan tapi tadi saya kan masukinnya dua baris ya dua baris item ini tapi cuman jatuh ya gak apa-apa setidaknya work ya ternyata work baiklah semua seperti yang kalian lihat bugnya itu bekerja ya jadi buat kalian yang pengen mencoba bug ini di survival supaya gak buang waktu untuk mining dan farming kalian bisa coba bug ini tapi jika kalian merasa bug ini terlalu aduh apa sih itu bug kalian bisa abekan aja bug ini dan ternyata masih work saya gak tau bakalan saya coba di survival saya atau enggak tapi ternyata masih work ya oh ya kalian bisa komen aja bug apa yang masih work di mcpi 1.19 ini dan siapa tau bakalan saya coba juga kedepannya jadi jangan lupa untuk like video ini dan ya subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin video-video seputaran minecraft ya karena saya mungkin akan fokus di minecraft aja terutama untuk map horror kalian bisa sugesti saya juga sugesti lagi berikan saran suggestion ya game eh game word mana aja yang bakalan saya harus mainin ya map horornya maksudnya jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya saya mana Ted see you next time goodbye bye